Jemaah r.a.w. intinya perbuatan mencelak itu hukumnya haram mencelak dengan lisan secara langsung atau mencelak dengan anggota badan mencelak orang yang ada di hadapan dia ataupun mencelak seseorang yang tidak hadir di hadapannya hukumnya haram sama saja apakah sungguh-sungguh ataupun sekedar bercanda ya bercanda dijadikan bahan lawakan nah ini yang banyak terjadi para pelawak yang hanya ingin membuat orang tertawa sehingga dia melakukan hinaan, celaan dan yang semisalnya padahal hukumnya haram baik sungguh-sungguh maupun bercanda dan yang paling buruk dari celaan adalah mencelak seseorang karena menjalankan ketaatan dalam agamanya misalnya laki-laki dicelak karena berjenggot, dicelak ya dikatakan kambing lah misalnya dicelak karena tidak isbal celananya di atas mata kaki, dicelak ya kebanjiran lah, kekurangan bahan yang wanita bercanda dicelak ninja atau dituduh teroris ini adalah yang paling parah ya paling buruk kalau dia mencelak seseorang sedangkan orang yang dia celak adalah orang yang menjalankan ketaatan agama kalau kamu tidak sanggup menjalankan seperti yang orang itu jalankan minimal tahan lisanmu dari mencelaknya ya ayat yang kedua termasuk juga dalam ayat ini atau ayat ini wailulikullihumazatillumazah ya karena menunjukkan kesombongan karena menunjukkan kesombongan al-kibru batal al-haq waqam tunnas sombong itu menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain merendahkan orang lain merasa dirinya tinggi merasa dirinya lebih hebat ayat sehingga dia mencelak dan merendahkan atau menjatuhkan kehormatan orang lain itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW waqam tunnas ya jamah rahimah ni wa rahimah kumullah kecuali jika syariat memperbolehkan kalau orang itu memang sangat tercelah boleh boleh misalnya karena dia pelaku bid'ah pelaku kesyirikan pelaku kekufuran dan semisalnya jadi itu kalau dibolehkan syariat karena memang asalnya orang itu sangat tercelah terima kasih terima kasih Terima kasih.